Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Hakim Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Cintasi Kecamatan Tingambul Kabupaten Majalai Kayak teman-teman saya sedang berada di area pemakaman umum Dan kebetulan di video kali ini saya akan mereview salah satu rumah Atau bersilaturahmi kepada pemilik rumah yang berada di area pemakaman umum ini Rumahnya itu cukup lumayan unik ya teman-teman Ketika saya melintas tidak sengaja melihat rumah tersebut Samping rumahnya dan belakang rumahnya itu merupakan area pemakaman umum Dan tadi saya sudah izin terlebih dahulu Dan Alhamdulillah pemilik rumahnya berkenan Untuk saya review kondisi rumah tersebut Nanti kita akan ngobrol seputar kehidupan mereka Atau keserubatan kehidupan keluarga tersebut Selama tinggal di rumah tersebut ya teman-teman Yang penasaran ikutin terus perjalanan saya Saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya Dan tak lupa buat para subscriber di Jukunat Channel yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalai kan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman Yang berada persis di depan kita ini merupakan makam keramat dari desa cinta asian ini ya teman-teman Kelihatan kalau misalkan makam-makam keramat yang ada di perkampungan ya kayak gini nih Tuh kelihatan bersih dan juga terawat Namun mungkin saya nggak berani kesana karena harus izin sama juru kunci terlebih dahulu ya Dan karena tujuan saya tuh bukan untuk review makam keramatnya Tapi saya akan review salah satu rumah yang ada di sekitaran makam pemakaman umum ini Nah bisa teman-teman lihat tadi kan ada area pemakaman Dan di depan kita juga itu merupakan area pemakaman ya teman-teman Jadi untuk kondisi rumahnya atau posisi rumahnya yang akan saya review Nanti saya kasih tau deh Nah itu banyak juga pemakaman disini Sampai sini ya teman-teman Sebenarnya ini berada di area perkampungan yang pada penduduk Namun ya rumah yang ini nih Oke nah rumah yang ini tuh unik Sampingnya udah kelihatan kan sama teman-teman ini Banyak makam bahkan ada makam baru juga ya Terdapat beberapa makam baru Dua kalau nggak salah tadi saya pas melintas kesini tuh Yang belakangnya juga sama nih teman-teman Itu area pemakaman Nah bisa teman-teman lihat sendiri nih Nah di atas sana juga ada rumah Nggak tahu rumah atau fabrik klifik nih Karena bunyi itu tuh suara mesin Nanti kalau misalkan rumah saya akan review juga Saya akan minta izin kepada pemiliknya Nah kita berfokus ke rumah yang ini aja dulu nih Rumah yang ini nih yang udah mendapatkan izin Ini belakang rumahnya Itu versus Banyak makam ya teman-teman Nggak tahu makam keluarga Tapi kemungkinan sih ini mah Pemakaman umum Soalnya masih menyatu dengan yang ini nih Sama pemakaman yang ini teman-teman Sama pemakaman ini yang menyatu Terus sama pemakaman yang belakang juga Masih menyatu Hebat kan Nah kalau dilihat dari depan ya kayak gini nih teman-teman Posisi rumahnya tuh Ini area pemakaman yang di samping Terus ini kondisi rumahnya Posisi rumahnya Nah ini berada di samping jalan Raya jalan utama Penghubung desa Cintasi dan juga Desa Tawa Desa apa lagi tuh Desa Ciberem ya kalau nggak salah Kita sepot dari Depannya Ini langsung hamparan Area pesawahan ya teman-teman Dan juga area pegunungan Jadi kalau depan indah Melihat area pesawahan Kalau di samping itu Dan belakang Itu area Makaman ya teman-teman Oke yuk kita Lanjut aja deh Silaturahmi Pada pemilik rumahnya ya teman-teman Nanti kita ngobrol bersama Pemilik rumah Yang akan kita tuju ini Lantikan kita juga tuh ada Beberapa rumah mewah tuh Di belakang masjid ya Atau depannya kayak gini Hijau Oke teman-teman Kita lanjut nih Ngobrol sama Pemilik rumahnya Assalamualaikum 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 Nah Alhamdulillah teman-teman Saya bisa bersilaturahmi Pada pemilik rumah Ini ya Bu ya Bu boleh ngobrol dulu di depan Gak apa-apa Bu Oke Ibu boleh memperkenalkan diri Ini saya ngobrol sama Ibu siapa Ibu namanya Bu Ibu Ella Ibu Ella Ibu Ella ini berarti selaku Pemilik dari rumah ini ya Bu ya Tinggal di sini tuh Udah berapa lama sih Bu Udah berapa tahun Tiga tahun Berarti tiga tahun Tiga tahun berarti baru ya Bu ya Iya baru Dan Area Itu samping Pemakaman Belakang juga Area pemakaman Kalau depan indah ya Bu ya Itu langsung Tamparan pesawat Tapi samping dan belakang Ibu boleh gak nih Saya review rumah Ibu dalaman rumah Ibu boleh gak Bu Barangkali nanti Bisa menginspirasi Bagi para penonton Yang sedang ingin Bangun rumah Misalkan Ikutin denah Atau konsepnya Rumah ibu ini Boleh Iya boleh Oke yuk Ruangan mana dulu nih kita Paling ini Ruang tamunya juga Belum ada ini Gak ada apa-apa Boleh Bu Masuk Oke yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah berarti ini ruangan Tamu ya Bu ya Ruangan tamu Dari rumah Ibu Ella ini Menyatu langsung Dengan ruangan Keluarga juga Iya Dan kalau misalkan Ada yang bertamu Kesini Terus Buka pintu Itu udaranya segar Iya Bu ya Karena hamparan pesawat Dan juga Pegunungan Itu gunung apa sih Bu Yang terlihat dari sini Gak tahu itu Gunung apa ya Gunung putri Atau apa ya Oh gunung putri Yang ada di Jahim Iya Jahim Daerah Jahim Karena ini ya Teman-teman Kalau dari Jahim Ke sini itu Cukup lumayan dekat Ya Bu ya Dekat sekali Kalau ini ya Bu Kalau boleh tahu nih Saya nih Untuk ukuran rumah Ibu ini Berapa kali berapa Ibu Kurang tahu ya Berapa kali Kurang tahu Karena suami Suaminya gak ada Terus ada berapa ruangan Bu Ruangan tamu Ruang keluarga Kamar tidurnya Ada berapa Kamar tidurnya Ada empat Langsung Dapur Ruang dapur Udah Itu aja Terus itu Kalau lantai dua itu Ada Ada kamar satu Itu lantai dua Oke Boleh kita Keluar Keluarga Bu Tempat kumpul keluarga Dimana Bu Paling Oh ini Jarang kumpul Kumpul sama keluarga Anak-anak Pada sekolah Bapaknya Kerja Paling pulang malam Oh gitu Kalau saya Sibuknya di dapur Di dapur Emang Kesibukan di dapur Masak terus Tiap hari Bu Iya Masak terus Ibunya buka Catering atau gimana Masak Siang jualan Ada gitu Orang-orang Jadi ngambil Dari sini Oke Tapi Mungkin nerima juga Kalau misalkan ada Yang mau pesen catering Kayak gitu Iya bisa Nah teman-teman Ini ruang keluarganya Dan itu ada Apa Bu Oh sebelah sini ya Tempat nonton TV Oh di bawah tangga Tempat nonton TV Itu berada di bawah Ini bukan tangga ya Bu Kayak lift Tapi lift Manual gitu Gak otomatis ya Harus kelari sendiri Nah itu ada tempat tidur Nah ini Untuk ruangan TV-nya Ya Bu Boleh naik ke atas Ya boleh Sama Ibu Boleh Ibu duluan Nah teman-teman ini Ini unik nih Masih kosong Belum gak Ini Nah jadi Kalau misalkan lift Di mal-mal itu Kalau kita menginjak Jalan sendiri Ini mah kita harus Yang berjalan ya Bu Tapi bagus loh Konsepnya kayak lift Ini terinspirasi dari Apa Rumah sakit yang Kalau pakai Untuk kursi roda Gitu Jadi terinspirasinya itu Dari rumah sakit Untuk bawa Pasien Itu kamar tidurnya Berarti Nah rencananya Ini mau dijadikan Tempat apa sih Bu Ini kok masih kosongan Kayak di sini Paling ruang Apa ya Keluarga aja Nanti mah dipindah Nonton TV-nya itu Di sini Terus keluar Masih ada Keluar ini Kalau keluarnya ini Apa Masih tempat ini Berantakan Bisa dijadikan Tempat jemur Tempat jemur 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 pakaian Terus Kalau misalkan Ngofi Di pagi hari Ataupun Di shopee Bisa Enak ya Bu Kalau anak-anak Kopi malam hari Di sini Jadi supportnya tuh Langsung ke pesawahan Cuman sayang Sawahnya belum menghijau Enak Oke Bu Boleh lanjut Ke mana lagi nih Ke mana ya Dapur Kalau kamar tidur Boleh dilihat gak Bu Atau Kripasi Berantakan Oh berantakan Kripasi aja ya Bu Kamar tidurnya berantakan Malu Jadi 4 kamar tidur ya Bu Oh itu ada musholat Ada Oke Tempat sholat Tempat sholat Nah ini Jadi Mencerminkan Salah satu muslim Yang taat beragama Karena Kalau misalkan Orang-orang muslim Yang taat beragama Pas di rumahnya itu Menisahkan Satu ruangan Untuk dijadikan musholat Ya Bu Tempat sholat Berjamaah Keluarga ya Kalau misalkan di sini Untuk berjamaah Keluarga Emang Untuk 4 orang 5 orang Bisa masuk ya Bu ya Iya Terus Juga desainnya tuh Cukup lumayan unik Kalau ngambil air udunya Di mana Ada tempat udung gak Di dalam musholnya Oh gak ada Ada ini aja Kamar mandi aja Oh kamar mandi Itu ada ruangan Bawah tanah lagi Bu Ada garasi Oh garasi mobil Iya Jadi ada ruangan Untuk garasi mobil ya Bu ya Iya Ruangan untuk garasi mobil Jadi ya Karena Apa nih Tanah di sini Ininya mungkin Gak umpag-umpagan Bekas sawah Atau gimana Bekas Apa sih Kolam ya Oh bekas kolam Bekas kolam Bekas kolam Kolam ikan Jadi Tadinya sih di bawah Di Apa itu Bawah ya Kalau ini kan Di Sayur sama tanah Jadi tinggi Habis berapa Atau acara Atau acara apa Atau acara apa Ya gimana ya Jadi Leluasa Leluasa Karena kalau di kampung Gontong royongnya Itu masyarakatnya Itu masih Ya masih terjaga Ya Bu Dan ya uniknya Nah ini dapur ini Sepertinya itu kebelakang Kita buka jendela Teman-teman Itu langsung Area pemakaman Umum ya Bu Ya Ini pemakaman umat ya Bukan pemakaman keluarga Umum Kalau Ibu itu masak apa sih Bu Yang dijual itu Ibu jualan apa sih Bu Banyak sih Macam-macam Lauk pauk Itu sayur-sayuran Banyak Banyak macamnya Oh jadi Ini Bu Mungkin Ibu itu Jualan Kalau di kampung Dibilangnya terencang sangu Lauk pauk Buat teman mak Nasi ya Bu Iya Biasanya Yang ngidernya itu Ada yang keliling itu Berapa orang Delapan orang Delapan orang Iya Delapan orang Yang kelilingnya itu ada delapan orang Di desa Cinta Asia aja Atau ke desa yang lain Cinta Asia Cidada Rawa Ada Ada juga Nah Ibu Kalau misalkan ada yang pesan catering Contohnya kan Kalau di daerah Nagara Kembang Daerah Rawa Terus daerah Cikijing Itu banyak-banyak Konfeks itu Kalau misalkan Ada yang pesan catering Bisa Bu Makan Insya Allah bisa Satu porsinya berapa tuh Klus nasi tuh Harganya Kalau sama nasi Belum pernah ya Kalau lauk pauknya doang Lalu pauknya doang Murah ini Cuma 6.000 doang Sama daging Sayuran Cuma 2.500 Oh jadi Satu gini Sayuran itu 2.500 Kalau misalkan Daging ayam Sama daging sapi Kalau daging sapi 10.000 10.000 Jadi bagi Ini ya Bos-bos konfeksi Yang mau pesan Silahkan Bisa menghubungi Bu Murah 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 Boleh nomor teleponnya Bu Disebutin Bu Nomor teleponnya 08 081 Berapa ya Lupa lagi Lupa lagi Nanti deh Saya taruh di layar Atau di deskripsi Video ini ya Bu Barangkali ada yang mau pesan Buat cateringnya tuh Buat Kelauk pauk Para anak buahnya Ya Bu Ini berarti tempat masaknya Bu ya Sendiri aja Jadi ya Bu masak gak ada Ya sendiri Oh sendiri Jadi ke handle gitu Sendiri juga Sendiri Ya Ke handle Jadi gak Gak ada bantuan dari orang lain Tadi juga saya kesini Ibunya pas beneran lagi Masak ya Bu ya Ini teman-teman Jadi mungkin ini lagi apa nih Bu Mais apa ya Ini lagi Mepes ayam sih Oh Mepes ayam Lagi Mepes ayam Kebetulan Gak ganggu nih saya Bu Enggak Gak apa-apa Takutnya saya ganggu tuh Bu Kalau bapaknya berarti sekarang lagi kerja Iya lagi kerja Lagi kerja Oke Nah ini Untuk Apa Tempat masak Atau tempat bekerjanya Ibu Ella ya Bu ya Iya Nah Ibu Ella Yang mau saya tanyakan ini Ibu Kan biasanya orang-orang itu Bikin rumah itu di Area perkampungan Jauh dari pemakaman Nah kenapa Ibu Ella ini bangun rumah Kok Mepet banget Dengan pemakaman Malah-lamah berdampingan Gitu Bu ya Istilahnya apa ya Gak Gak sengaja gitu Gak sengaja gimana maksudnya Gak sengaja bangun Yang gak pikir-pikir Mau bikin rumah Gitu tadinya Tadinya rencana ini mau dibangun apa Mau dijadikan apa Bu Ini kan milik orang lain ya Tadinya gitu Dibeli Dibeli tanahnya Gak kepikiran buat rumah Buat apa gitu Tapi tiba-tiba Ada rezekinya Langsung bikin rumah aja Gitu disini Berarti belinya juga dengan harga murah dong Kalau deket pemakaman kayak gini Bu Iya Alhamdulillah sih Alhamdulillah Ini ukuran berapa batas sih Bu Atau berapa tumbak Kalau di kampung itu 14 14 bata Kira-kira 14 bata 14 bata itu berarti sekitar 200 meter persegi ya Bu ya Iya gitu Ini beli dengan harga berapa Bu Kalau boleh tahu sih Tanahnya dulu itu 30 juta 30 juta Wow murah ya Bu ya 30 juta berarti 14 bata Inggris jalan raya Berarti 2 juta Satu batanya ya Bu ya Nah ini untuk bangun rumahnya sendiri Menghabiskan anggaran biaya berapa sih Bu Biayanya kurang tahu sih suami Kurang lebih berapa ya Bikin rumahnya tuh biasanya Kalau di kampung-kampung mah nyicil ya Bu ya Iya Ada beberapa step Ada beberapa tahap Mungkin fondasi dulu Habis fondasi baru ngerangkai gitu ya Bu ya Iya Terus ini Bu Ngambil konsep kayak gini nih Bu Ini Ya gambarnya lah Boleh Ini siapa nih Ibu atau suami nih Bu Suami sih Suami Jadi ngikutin Struktur tanah Makanya ada Ya ada Lip itu tuh Lip KW Lip KW Serius lucu nih Bu Baru loh saya review rumah Dikira saya tangga Eh ternyata Gak ada pijakannya Kayak lip gitu Kayak emang Kata ibu mah Kayak yang di rumah sakit-rumah sakit ya Bu Buat orang yang sakit ya Bu Itu kalau misalkan dijadikan tempat kumpul keluarga Wah bakal enak Spotnya tuh langsung hamparan pesawahan Tapi ini Bu Kalau misalkan nih Boleh gak saya nanya Rihal mistis Karena kalau misalkan orang-orang yang tinggal dekat area pemakaman tuh Bu Terkenal akan Mistis-mistis kayak gitu Bu Pernah Ibu alami gak Bu Mistis-mistis yang kayak gituan Alhamdulillah belum pernah sih Dan gak mau ya Bu Gak mau Banyak orang yang tanya Kalau yang Ada ya Yang meninggal baru gitu Kata orang-orang nanya Itu gak takut gitu Ada yang meninggal baru Alhamdulillah sih Enggak gitu Kan masaknya Tengah malam Oh jam berapa Biasanya Jam 1 gitu Jam 1 malam Jam 1 malam Jadi jam 1 malam Ibu masak sendirian Sendirian Terus ada tetangga Teman yang nanya Enggak takut Baru ada yang meninggal Tapi alhamdulillah Enggak gitu Belum ada Enggak ada apa-apa sih Bu kalau misalkan nih Biasanya sih Saya dulu juga kayak gini Bu review-review rumah-rumah Yang dekat area pemakaman Ini baru sekarang lagi nih Nah Biasanya kan kalau Yang lain nih Pengakuan yang lain Kalau misalkan ada yang Mau meninggal dunia itu Suka ada pertanda gitu Ada gak disini Pertanda-pertanda kayak gitu Suka ada sih Pernah gitu Kalau Pas ada yang Besoknya kan ada yang meninggal ya Malamnya itu Suka ada Suara anjing Menggonggong gitu Terus suara ada Apa itu Apa itunya tuh Kerandanya ya Suka Suka bunyi gitu Oh gitu Jadi menandakan bahwa Besoknya ada Bakal ada yang mau meninggal dunia Iya Kebetulan itu juga Ada dua Pemakaman baru ya Ada dua Di depan Di depan Di samping ya Di samping Berarti ini tuh Desa Cintasitnya Kalau misalkan ada yang Masyarakat yang meninggal Semuanya disini Di pemakaman baru Enggak semua disini sih Ada disana juga Di atas gitu Tapi kebanyakannya disini Disini ini Khusus kampung ini aja mungkin Kebanyakan warga Masyarakat Kampung disini Tapi kalau di belakang rumah Sudah padat ya Belum ada lahan kosong Kalau itu yang samping Yang atas itu rumah Atau apa itu sih Rumah Rumah Adek itu Oh ada ibu Tapi kayak tempat produksi Apa gitu Beras Apa Beras Penggilingan Jadi adek kakak rumahnya ini Diapit Makam Semua itu yang warung Adek Yang Yang pabrik yang sebelah sana Dekat sawah Itu kakak Jadi Satu keluarga Satu keluarga Satu keluarga Jadi Adeknya di atas Kakaknya Di bawah Jadi makam-makam Diapit dua rumah Adek kakak belakang Juga sama ya ibu ya Makam Terus Keluarga ibu lagi Itu kalau disana Tadi saya opening Di dalam Di makam-makam yang dalam Karya ada Saung-saung Kayak gitu Itu makam keramat Atau apa bu Iya sih Suka ada yang Itu Suka ada yang Apa kalau Jara Jara Ada juru kuncinya juga Ada Itu makam keramat Apa sih Kalau boleh tahu Apa sih Lupa lagi Namanya Tapi kayak seremnya Pas masuk ke sana Itu kayak Gimana gitu Auranya itu Sangat berbeda Nah kalau kakak Atau saudara ibu Pernah gak cerita Yang di belakang itu Cerita apa Pernah Lihat apa Sesuatu Pernah sih Ada yang di atas ya Suara Itu suara yang nangis Pas ada baru yang meninggal Gitu Ada suara nangis Dia kan sama yang Gak takut gitu Dicari dia mah Keluar Keluar gitu Perempuan lah Perempuan Dicari Ada yang nangis Orang apa Bukannya gitu Takutnya mungkin Ada yang nakut-nakutin Gitu Makanya dicari Tapi hebat Luar biasa loh Perempuan ada dengar suara nangis Tengah malam Ini malah keluar Dicari kalau saya mah Walaupun saya laki-laki Mungkin udah Ketakutan Oke Ibu ini berarti Disini tuh baru Tiga tahun ya Oke ibu Ella Terima kasih ya Atas waktunya nih Udah diperkenankan nih Saya nge-review Rumah ibu Ella Keliling-keliling rumah Ibu Ella Barangkali nanti Bisa menginspirasi Bagi para penonton Ya Bu Semoga ibu Ella Sehat selalu Berkah selalu Panjang umurnya Dan Anaknya tuh Menjadi anak yang Soleh-soleha Berguna bagi bangsa Agama dan juga negara Amin Itu tadi ya teman-teman Review saya Di rumahnya Ibu Ella Yang berada di Desa Cinta Asih Kecamatan Singambul Kabupaten Majalengta Nah Rumah ibu Ella ini Cukup lumayan unik Karena Kenapa saya bilang unik Samping dan belakangnya itu Merupakan area pemakaman Dan kebelakangnya itu kan Ada rumah Terus diatasnya juga Ada rumah Ternyata itu masih Kelabat atau keluarganya Ibu Ella Nah selama ibu Ella tinggal disini Ya Alhamdulillah Belum pernah mengalami Kejadian-kejadian mistis Namun kalau misalkan ada Yang mau meninggal dunia Itu suka ada pertanda Ya contohnya ada Suara anjing menggonggong Terus juga ada Tanda mayatnya Suara kendara mayat Koyang goyang Atau gimana Bahkan yang paling Saya salut itu sama Adanya ibu Ella Yang rumahnya Tadi diatas Katanya pernah mendengar Ada suara tangisan Tapi Malah Dilihat Dicari Sampai keluar Kalau saya mah udah Lari mungkin Itu mah malah dicari Sungguh luar biasa hebat Dan juga bagi kalian Yang ingin mesan nih Untuk lauk-lauk makan Temen nasi buat makan Yang sudah jadi Bisa menghubungi Ibu Ella langsung Dan untuk nomor toponya Nanti saya taruh Di deskripsi video ini Oke mungkin sudah bisa Untuk video kali ini Saya kakak informasi Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya